Pada hari ini kami KPU Republik Indonesia mengikuti persidangan pembacaan putusan selah dari 52 perkara yang teregister dan telah disidangkan. Dari 52 perkara tersebut terdapat 11 ketetapan. Terdapat 11 ketetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut gugur atau tidak dapat disidangkan atau tidak dapat ditarik kembali. Yang selanjutnya ada 41 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 41 perkara tidak dapat diterima dan ada beberapa daerah pemilihan khususnya untuk daerah pemilihan provinsi dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota yang persidangannya akan dilanjutkan. Jadi dengan demikian pada umumnya atau mayoritas ya dari 52 perkara yang disidangkan 41 perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dan sebelas perkara lainnya ditetapkan, dinyatakan gugur atau tidak dapat disidangkan. Terima kasih. Ya nanti kami KPU akan merilis apabila memang seluruh persidangan pembacaan putusan selain ini telah selesai. Saya fokus mengikuti persidangan di sini dan belum berkomunikasi. Karena saya fokus di sini. Untuk yang P3 Pak sudah pasti tidak maju ke Senayan atau gimana? Saya belum rekap nih. Pada hari ini mengenai putusan perkara yang diajukan tersebut itu seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi kalau P3 ada berapa pembacaan yang pada tidak? Saya harus rekap dulu Pak. Tapi pada umumnya tidak dapat diterima putusannya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Intinya begini. Kemarin kan ada tiga varian ya. Yang diucapkan di persidangan itu ada putusan, ada ketetapan, ada ketikan. Kalau putusan itu berarti sudah berhenti. Full berhenti. Kalau ketetapan juga begitu. Hanya soal formilnya. Nah yang 16 petikan itu yang saya katakan kemarin sebetulnya ada satu permohonan yang di dalamnya itu ada yang harus berhenti. Makanya MK menggunakan istilah petikan keputusan. Petikan keputusan. Karena nanti itu akan ada putusan fullnya. Jadi dari 207 ini 148 putusan, kemudian 48 ketetapan, dan 16 petikan. Ada 191 putusan yang berarti sudah berhenti. Ya, 191 putusan yang berarti. Yang kemudian sisanya, sisanya itulah yang lanjut, yang belum diputus hari ini. Berarti yang 16 itu nantinya akan ada disidak pembuktian? Ada disidak pembuktian, karena di dapil-dapil yang lain, di dalam satu perkara itu ada yang harus pembuktian. Berarti di luar yang 90? Di luar yang 90. Mas yang 16 itu boleh dijelaskan nggak sih? Itu perkara berapa aja? Saya nggak apa. Kalau kantai yang dominannya P3 gitu ya? Saya nggak bawa data, tapi prinsipnya seperti itu. Jadi namanya petikan keputusan. Petikan keputusan itu berarti belum putusan yang full. Nanti dia akan digabungkan di putusan di perkara itu, di nomor itu. Jadi ada itu petikan keputusan itu akan ada di putusan yang full nanti bersama-sama dengan dalil-dalil yang lain. Pak, kalau khusus untuk P3 ini kan dari 24 perkara yang diajukan, 16 sampai 19 perkara ini kan dinyatakan ditolak atau tidak bisa dianjutkan. Nah, kalau dari MK sendiri, apakah sudah bisa memastikan? Berarti P3 tidak bisa lolos? Oh, itu nanti. Yang jelas di sidang pembuktian dulu nanti. Dari yang sudah diputus itu, berarti itu selesai. Itu kan yang dipetikan putusan itu. Nah, yang lainnya berarti akan ada pembuktian dulu. Terlepas dari nanti terbukti atau tidak, nanti akan menjawab pertanyaan itu. Kalau dari sekarang belum bisa. Karena pembuktian itu kan kemudian ada dua kemungkinan, terbukti atau tidak. Dalil permohonan itu akan terbukti atau tidak. Pembuktian kan kita selenggarakan nanti mulai Senin kan. Nah, di situ. Menghadirkan saksi, ahli mungkin kan. Nah, di situ untuk memperkuat dalil. Di situlah nanti kita bisa lihat dalilnya. Contoh P3 tadi terbukti atau tidak. Di luar yang sudah ada petikan keputusan. Nanti perbedaannya, pemuktiannya itu yang perbedaan dari yang kebelas, yang tepat, petikan keputusan itu sama yang sudah? Ya, sudah tidak dibahas lagi. Di dalam perkara nomor sekian P3 itu, petikan itu sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah diputus. Sementara yang dapil-dapil lain misalnya dalam satu perkara itu, dipersoalkan DPR RI, dipersoalkan DPRD Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Nah, yang berhenti yang mana ini? Gitu kan? Yang berhenti katakanlah DPR Provinsi. Maka yang DPR RI, yang Kabupaten Kota, nah itulah yang kemudian dibuktikan. Di dalam persidangan kita selanjutnya. Berarti tidak bisa dikatakan secara keseluruhan 90 perkara masuk ke pemuktian ya? Karena ada 16 petikan. Iya, betul. Jadi total ada 106, Mas. Kalau misalnya 90 ditambahkan 60. Kita total berapa? 297. Nah itu. Jadi 90 ditambahkan 16, 106. Ya. Lanjutnya, Mas. Oke. Itu nanti pembuktian, Mas. Ini mungkin bisa dijelaskan balik itu mekanisme untuk saksi dan juga akhirnya. Pembuktian, nanti kita kembali ke panel lagi kan? Jadi secara simultan lagi, panel 1, yang kemarin diperiksa oleh panel 1, ya kembali disidangkan di panel 1. Panel 2 juga begitu, panel 3 juga begitu. Nah saksi, nanti 5 saksi dan 1 ahli dibatasi. Jadi 27 sampai hari 4 atau 5 hari itu nanti itulah sidang pembuktian kita. 5 saksi per hari ya? Per, ano? Perkara. Perkara. Mas, berarti sidang pembuktian ini sampai 4 Juni ya? Banyak pasukan, toyo, kamu sampai 4 Juni. Ya, dilihat itu nanti ya sambil diikuti jadwal persidangan itu. Kita sudah jadwalkan sampai Jumat itu kan. Kalau mungkin ada penambahan berarti belum ada, belum di-upload gitu ya. Mas, mengingat banyaknya perkara yang sudah diputus berhenti, apakah ada kemungkinan putusan akhir itu jatuh sebelum 10 Juni? Bisa jadi, kita punya waktu di PMK tahapan itu kan 7 sampai 10, jadi bisa jadi dan boleh juga kan selesai sebelum 10 Juni. Yang nggak boleh itu kan kalau lebih dari 10 Juni. Kalau lebih cepat kan boleh, bagus. Oke? Oke. Oke. Terima kasih.